Ultraman dari Upinipin ini masuk ke era Heise atau era Rewa sih? Hai semua, kembali lagi dengan sejarah semesta 2.0, channel bakal membahas seputar dunia per-ultramenan. Pada video kali ini, Admin bakalan ngebahas tentang Ultraman Ribut nih. Ultraman kebanggaan negara tetangga Admin, yaitu Malaysia. Admin di video kali ini bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada yang kalian tanyain juga ya. Atau yang mungkin segedar suka terlintas di pikiran kalian gitu. Siapa tau bisa ngejawab keresahan kalian gitu kan. Admin bakalan ngebahas tentang era asal dari Ultraman kebanggaan Malaysia ini, yaitu Ultraman Ribut. Ada beberapa perbedaan pendapat guys, ada yang bilang Ultraman Ribut ini berasal dari era Heisei, ada yang bilang dari era Showa, ada yang bilang dari era Rewa. Malum ada beberapa perbedaan pendapat ya, tapi Admin bakalan jawab berdasarkan bukti-bukti kuat yang udah Admin kumpulin. Walaupun ini belum dikonfirmasi secara langsung oleh Suburaya sendiri ya. Jadi Ribut ini berasal dari era mana sih? Langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Ultraman Ribut adalah Ultraman yang memulai kemunculan perdanaannya dalam bentuk kartun dalam seri kartun Upin dan Ipin. Ultraman Ribut adalah hasil kolaborasi Suburaya dan Les Copac Productions. Menghasilkan Ultraman yang satu ini guys, dan debut dalam Upin Ipin musim ke-8. Ultraman Ribut pertama kali muncul pada Upin Ipin musim ke-8 tahun 2014. Yang artinya pada tahun ini Jepang masih berada di bawah kepemimpinan Kaisar Akihito alias era Heisei. Berarti Ultraman Ribut ini berasal dari era Heisei, Min. Eits kita tunggu dulu guys, ini ada fakta selanjutnya nih. Ultraman Ribut baru pertama kali muncul secara resmi dalam bentuk live action dalam Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes episode ke-3 yang ngerilis pada tahun 2019. Artinya Ultraman Ribut pertama kali muncul secara live action pada era Reiwa jaman Kekaisaran Naruhito. Baru-baru ini Suburaya ngerilis poster Ultraman Connection Live, dan di poster itu ada beberapa Ultraman dan superhero Suburaya lainnya. Nah di bagian atas poster, disini isinya adalah Ultraman era Reiwa semua, Taiga, Z, Trigger, dan juga Ultraman Regulos. Nah disini ada Ultraman Ribut nyasar guys diantara Ultraman-Ultraman Reiwa itu. Apakah ini pertanda kalau Ribut itu Ultraman Reiwa? Tapi Suburaya juga ngerilis majalah Ultraman-Ultraman era Reiwa, disana ada beberapa Ultraman seperti Taiga, Titas, Fuma, Reiga, Z, Trigger, dan juga Regulos. Tapi disana gak ada gambar Ultraman Ribut sama sekali, kalaupun dia dianggap sebagai Ultraman yang berasal dari era Reiwa. Sedangkan yang kayak Titas, Fuma, bahkan Reiga aja dimasukin loh, masa Ribut enggak sih? Ditambah lagi, di dalam Ultra Vendem ternyata Ultraman Ribut ini masuknya ke kategori Heisei Ultra bukan Reiwa Ultra. Jadi mana nih meni yang bener? Ya lama-lama makinnya pusing malah ya. Sebenernya dua-duanya sama-sama punya bukti kuatnya masing-masing, tapi ini adalah jawaban versi admin menurut data dari Suburaya. Dalam sebuah face daama Ultraman Ribut, disana Ribut sempat nyebut atau nge-mention tentang negara Malaysia, dan ternyata Ultraman Ribut dalam seri kartun Upin Ipin adalah Canon. Tadinya mungkin kita nganggep itu non-Canon, namanya juga versi kartun doang guys. Tapi ternyata Canon loh ceritanya. Dengan ini, berarti Ultraman Ribut bisa dikatakan pertama kali dibut secara resmi pada tahun 2014, yaitu pada era Heisei. Jadi ini adalah jawaban menurut data terkuat, walaupun ya belum dikonfirmasi langsung oleh Suburaya sendiri guys. Emang Ribut ini bikin ribut aja kerjanya ya. Nah itu dia pembahasan kita kali ini. Gimana menurut kalian guys? Kalau kalian ada pertempat lain, boleh tulis aja di bawah ya. Sertain fakta-faktanya juga buktinya, biar nggak cuma omong kosong gitu. Yaudah guys, segini aja buat video kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga, biar kalian nggak disiram sama Ultraman Taro. Jangan lupa juga, follow Instagram Admin sejarah sebentar ada score. Next moment ada apa lagi? Kemudian ada di bawah. Oke, selamat menikmati video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax